Assalamualaikum Youtube, selamat datang kembali di channel saya ya kan, di depan saya ini sudah ada satu buah paketan dari JNT dikirim oleh salah satu seller di Bukalapak isinya apa? yuk langsung saja kita buka paket ya, jadi seperti yang kalian lihat ya bentuknya cukup lebar ini tentunya bukan handphone kan ini adalah tablet ya tablet ini adalah tablet keluaran 2016 sempat goib ya beberapa bulan yang lalu sempat muncul setelah itu karena pangsa pasar pada saat itu merespon dengan baik permintaan meningkat seperti yang sudah biasa terjadi maka harganya pelan-pelan berangkat naikan sehingga kemudian tablet ini harganya naik, setelah naik stoknya menjadi langkah ya oke, saya percepat sedikit saja ya karena ini tablet agak tebal biasanya packagingnya ya, ini dia penampakannya oke, warna putih saya minta warna hitam diberikan warna putih ya sudah lah, tidak masalah ya, ini dia ada nota pembelian ini harganya 1,3 juta kan jadi harganya ini sama seperti harga pada saat beberapa bulan yang lalu tablet ini rilis ya oke, langsung kita cek oke, nah seperti ini ya bisa ditebak agan-agan kalau ada kata-kata arrow nah, kalau ada kata-kata arrow berarti ini adalah punya iya iya Fujitsu wow kelihatan lumayan kece ini kan oke, ini plastiknya saya kesampingan dulu ya, ini adalah tablet Fujitsu Fujitsu F04H jadi tablet ini saya beli seharga 1,3 juta tablet ini sebenarnya cukup menarik perhatian saya beberapa bulan yang lalu tapi karena stoknya tiba-tiba menjadi langka dan harganya auto naik ya maka saya menunda untuk mencari ini kemudian muncul kembali di awal-awal bulan ini kan oke, langsung saja kita bahas-bahasa desain sekaligus kita cek kondisi tablet Fujitsu RAW F04H ini ya oke, yang pertama kita lihat di bagian depan ya di bagian depan ini punya luas 10,5 inch ini kalau agan-agan lihat ada seperti reflektif ya yang beda dari IPS karena memang ini bukan IPS jenis layarnya ini adalah OLED ya atau biasanya mirip-mirip seperti Super AMOLED lah ya nah ini punya bentang layar 10,5 inch ya oke, kemudian di kalau agan-agan bisa perhatikan ini nah ini ya di sebelah sini ini adalah speaker dan di sebelah sini juga adalah speaker jadi speaker-nya ini stereo kan berada di depan jadi kalau agan-agan pakai ini lumayan menyembur ke depan ya sehingga sound-nya juga kelihatan lebih bagus ya kedengaran ya bukan kelihatan ya oke, kemudian di bagian atas ada tulisan Entity Docomo nah ini yang menonjol ini bukan kamera depan ini adalah iris scanner jadi tablet ini mempunyai fitur keamanan iris scanner kan kemudian ada sensor-sensor dan ini dia yang kecil sekali ujung paling kanan ini adalah kamera depan beresolusi 2MP ya oke, untuk bagian depan overall mulus ya kita lanjutkan di bagian atasnya di bagian atasnya ini hanya ada satu lubang jack audio 3,5mm ini ada segel ya bentuknya ini cukup tegas ya mengotak seperti ini kan oke, untuk bagian atasnya ini lumayan mulus ya lanjut oh, ini ada yang kelewatan ya ini apa ini antena ya biasanya ya oke, tepat sekali ini antena kan oke, jadi itu ya ada lubang jack audio dan antena di sebelah sini kan oke, lanjut ke bagian berikutnya ini mulus ya yang sini kan oke, di bagian sini ini ada port micro USB kemudian di sebelah sini ada port ya yang digunakan untuk micro SD dan tentunya kartu SIM jadi tablet ini sudah mendukung SIM card ya nah, seperti ini ini untuk memori kemudian ini untuk tempat kartu SIM berjenis nano ya kan nanti saya tes juga ya apakah tablet ini mendukung jaringan smartfren ya karena banyak agan-agan ini yang sedang mengincar tarif internet murah dari smartfren ya oke, mulus kemudian di bagian bawahnya bagian bawah ini polos ya tapi mulus ya oke, lanjut ke bagian belakang ini bahannya plastik ya polikarbonat ini kalau diketuk-ketuk kelihatan plastiknya ya kelihatan plastik sekali cuma untuk build quality-nya oh, kalau di ketuk-ketuk seperti ini kelihatan ada rongganya ya tapi overall kalau dipegang tidak ada bunyi-bunyi khusus ya oke, di bagian belakang ini mulus kan ini hanya ada tulisan raw kemudian ada kamera belakang single ya tanpa ada LED flash beresolusi 8MP ya jadi tablet ini tablet keluarkan 2016 oh ya kelupaan yang di bagian sini ya di bagian sini di sebelah kiri ya paling kiri ini ada tulisan F04H kemudian disini ada tombol volume up and down ini punya ya, sensasi yang clicky cuma ini agak ya, ambles ya tapi ya bagus ya kalau terlalu menonjol nanti malah mudah ditekan atau tidak sengaja tertekan ya kemudian di sebelahnya lagi ini ada tombol power ya ini ada lubang mic ya oke, langsung saja kita coba nyalakan kan seperti ini ya posisinya ya semoga masih ada baterai yang tersisa untuk bisa kita tes isi tablet ini oh, lebar sekali kan ya layarnya OLED ini saya sebenarnya pesannya warna hitam ya tapi ya oke lah digaring warna putih yang penting normal dan mulus ya tidak ada masalah oke ini tidak saya percepat supaya agar-agar tahu ya bootingnya berapa lama ini sambil menunggu ya jadi tablet ini mempunyai prosesor Snapdragon 808 kalau tidak salah jenis prosesor ini sama seperti yang digunakan di LG V10 dan G4 ya kemudian RAM-nya sudah 3GB internal storage-nya sudah 32GB ya baterainya 6000 mAh nanti akan saya tes juga apakah daya tahan baterainya masih bagus oke, seperti ini kan tampilannya oh, memang kelihatan beda ya layar OLED dengan layar IPS ya dilihat dari sekilas wallpaper awal saja sudah kelihatan ya oke oke ini mirip seperti OS yang ada pada Huawei yang kapan hari saya review kan jadi kalau ditarik ke bawah seperti ini ini langsung masuk ke ini seperti up drawer ya jadi masuk ke menu ya oke, langsung kita coba cek mana ini setting Indonesia pada saat pertama kali saya hidupkan kita cek di bagian bahasa oke, tidak ada bahasa Indonesia ya hanya ada bahasa Inggris dan Jepang kemudian kita cek kemana ini ya saya sini mungkin ya oke, about tablet oke tablet ini membawa OS Marshmallow pada saat pertama kali dinyalakan kita cek security patch-nya di Februari 2017 agak jadul juga ya tapi sudah Marshmallow kita lihat ini ya dari 3GB yang bisa diakses 2,8 dan yang tersisa 1,4GB cukup lumayan untuk harga 1,3 juta oke, kita coba untuk tes kamera kan mana yang kameranya ini ya oh sebaiknya wow hebar sekali ini ya kita coba oke sedikit ada delay ya untuk memotret kita lihat kamera depannya kita cek oh iya tadi resolusinya sudah tersebut berapa ini ya oh masih yang standar belum yang maksimum ya oke saya coba lagi ini bisa agak-agak lihat ya jadi agak ada sedikit delay untuk kamera depannya coba saya cek apakah sudah maksimum di 2,4MP oke untuk kamera depan tidak ada masalah tadi jepretannya ya sudah sesuai sekarang kita lihat size-nya oke kita cek di kalian lihat oke masih awal banyak yang harus diiyakan disini oke sekali jepret 8MP kita lihat menghasilkan berapa size oke 1,4MB cukup lumayan ya untuk ukuran 8MP sebuah tablet oke untuk kamera depannya ini kelihatannya cukup lumayan oke 2,4MP menghasilkan 5,2,6 kilobyte ini kelihatannya ada movie bawaan ya kan kita coba ya tes speaker-nya seberapa lantang ya oke ada di sebelah sini dan di sebelah sini ya kan wow layarnya kan coba dilihat wow menarik sekali ya oke cukup kan ya nanti lebih jelasnya akan saya ulas di video review oke menurut agen-agen sendiri bagaimana Fujitsu F-04H tablet dengan layar ini kalau tidak salah layarnya sudah 2K ya resolusinya ya jadi 2K kemudian jenis layarnya adalah OLED ya atau yang mirip-mirip dengan Super AMOLED RAM-nya 3GB internalnya internal storage-nya 32GB 4G LTE ada iris scanner harganya 1,3 juta baterinya 6000 mAh menurut agen-agen layak atau tidak silahkan komen dan tulis pendapat agen-agen di kolom komentar kan ya dan mungkin itu kan video untuk hari ini terima kasih sudah menonton dan sebelum saya tutup video ini jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya dengan cara klik like share dan subscribe serta jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi supaya agen-agen tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya dan sekali lagi terima kasih dan bye-bye Assalamualaikum 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 Assalamualaikum